Mata kuliah yang kami diri nilai akhirnya hanya diuruskan oleh nilai kegiatan praktik saja. Jadi, teman-teman hanya mendapatkan nilai sebab teman-teman melaksanakan kegiatan praktik. Kegiatan praktiknya gimana? Baik itu praktik ditutup ataupun praktik di tutorial tatap buka. Tidak ada pujiannya kalau cuma mata kuliah praktik. Lalu, ada juga mata kuliah praktikum. Apa mata kuliah praktikum? Kalau mata kuliah praktikum adalah mata kuliah yang nilai akhirnya hanya, jadi praktik dan praktikum hanya ditutupkan oleh nilai kegiatan praktikum. Kalau praktik tadi, kegiatan praktik misalnya dari hukum gitu, ada mata kuliah satu, praktik pengalaman belajar ragi yang nilainya hanya diambil dari pelaksanaan praktik. Baik itu tutorial online ataupun tutorial tatap buka. Nah, kemudian ada mata kuliah praktikum. Itu juga hanya dilakukan saat kegiatan praktikum. Paham? Paham. Ya, hanya dilaksanakan di kegiatan praktikum saja. Jadi, tidak ada ujian akhir semesternya. Kalau teman-teman tidak pilih tutorialnya, teman-teman...